Kita segera menuju Bandung, Jawa Barat, sudah ada jurnalis Kompas TV, Najla Afifa di sana. Selamat petang, Najla. Begitu tiba di Indonesia, apakah jenazah Eril disemayamkan dahulu di rumah duka atau langsung dimakamkan? Iya, selamat petang Yasir dan juga saudara. Kalau berdasarkan informasi terakhir yang kami dapatkan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, jadi kalau memang sesuai dengan rencana, begitu Reduan Kamil ini akan bertolak ke Indonesia dari Swiss pada besok, tepatnya di hari Sabtu, dan direcanakan akan tiba di Indonesia pada hari Minggu. Kalau memang sesuai dengan agenda tersebut, di hari Minggu ini akan disemayamkan terlebih dahulu Yasir dan juga saudara. Jadi memang kalau ada beberapa keluarga dan juga kerabat dekat yang ingin datang terlebih dahulu, ini akan di rumah duka, tepatnya di Gedung Pakuan yang merupakan rumah dinas Gubernur Jawa Barat. Setelah itu, kalau memang di hari tersebut sudah selesai, begitu di hari Senin, di tanggal 13 Juni 2022 ini baru akan dimakamkan di pemakaman keluarga, tepatnya di daerah Cimaung, Kebawatan Bandung, Jawa Barat. Tapi Yasir dan juga saudara yang harus digarisbawahi adalah ini bersifat situasional, karena memang tadi pun dikonfirmasi oleh pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat, kalau ini, sampai saat ini belum dapat mengonfirmasi mengenai tiket kepulangan dari Gubernur Jawa Barat, Dewan Kamil, apakah akan bersama dengan jenazah dari Ariel ini atau berpisah, berbeda pesawat begitu atau mungkin juga bersamaan, dan memang belum dapat dikonfirmasi mengenai tanggal, kemudian juga jam dari kepulangan Gubernur Jawa Barat, Dewan Kamil ke Indonesia. Tapi kalau memang hal tersebut dapat dikatakan mundur begitu, kalau ada kemungkinan juga, Dewan Kamil ini baru akan bisa ke Indonesia pada hari Minggu, baru plan yang lainnya adalah akan langsung dibawa ke pemakaman di Cimaung, Kebawatan Bandung, Jawa Barat. Jadi kami pun masih terus mau follow up begitu Yasir dan saudara untuk terus mengetahui kapan Dewan Kamil pastinya akan berangkat bersama dengan jenazah dari Ariel ini ke Bandung, Jawa Barat, apakah akan disemayamkan terlebih dahulu di rumah duka atau akan langsung dimakamkan di pemakaman keluarga. Seperti itu Yasir. Nazla, kemudian adakah pengaturan jumlah orang di lokasi pemakaman karena kalau kita ketahui lokasi ini juga tidak begitu besar, menampung banyaknya orang di sana? Ya, betul sekali Yasir dan saudara, tadi pun disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Di garis bawahnya begitu kalau memang tidak menutupi atau tidak menghalangi warga ataupun juga orang terdekat begitu yang ingin turut mendampingi keluarga gubernur yang mengantar Ariel sampai dengan ke pemakaman. Tapi juga diinformasikan terlebih dahulu, kalau memang di lokasi pemakaman ini tidak leluasa begitu atau dapat dikatakan sempit. Jadi dikhawatirkan dengan banyaknya orang yang ikut mengantar, Gubernur Jawa Barat terutama juga ingin mengantar Ariel ke pemakaman ini, dikhawatirkan akan penuh dan juga akan tidak ada rasa nyaman bagi keluarga. Jadi memang diinformasikan juga kepada warga untuk tidak terlalu memaksakan untuk langsung ke pemakaman karena memang rencananya pun akan ada pengajian lebih lanjut lagi setelah pemakaman selesai dilakukan. Dan tadipun pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mewakili keluarga sudah berkoordinasi dan juga sudah berkonsultasi begitu dengan MUI Jabar mengenai seluruh prosesi pemakaman jenazah Ariel mulai dari saat tiba di Bandung sampai dengan nanti pemakaman di pemakaman keluarga di daerah Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini. Dan memang banyak pertanyaan juga bagi warga apakah akan kembali seperti prosesi pemandian begitu. Salah satu yang poinnya adalah seperti karena sudah dikonfirmasi oleh Ridwan Kamil bahwa Ariel ini sudah dimandikan terlebih dahulu di Swiss dan juga sudah mengikuti seluruh proses terhadap jenazah sesuai dengan syariah agama Islam. Jadi untuk saat tiba di Bandung pun ini dapat dikatakan tidak perlu diulang kembali prosesi tersebut tapi memang kalau untuk sholat jenazah pun ini sunah atau boleh dilakukan oleh siapapun kalau memang akan ada disemayamkan terlebih dahulu di gedung pakuan atau rumah dinas ini. Dan untuk lebih lengkapnya kami akan tampilkan cuplikan dari MUI Jawa Barat, Rahmat CVEI. Ini dia. Ya tentu disemayamkan karena walaupun sudah disemayamkan di Swiss kita keluarkan yang ada di sini semua yang jenazah di hadapan itu masih disunahkan, dianjurkan yang sangat untuk selamat atau jenazah lagi. Nah itu ya kewajibannya itu adalah menguburkan atau mengumumikan gitu. Kalau sudah dimandikan, buat apa dimandikan lagi? Jadi apalagi ada suatu pernyataan dari MUI bahwa ini sudah di pulang darah sesuai dengan syariah. Yaitu pertama dimandikan, kedua di kapani, dan itu ada disolatkan. Sudah di sana. Ya seperti yang disampaikan oleh MUI Jabar kalau memang sudah dilakukan prosesi bagi jenazah sesuai dengan syariat Islam tidak perlu diulang kembali saat tiba di Indonesia namun kalau untuk solat jenazah pun dipersilahkan atau bahkan disunahkan begitu kalau secara Islam jadi bagi keluarga dan juga kerabat yang memang akan taziah terlebih dahulu sebelum prosesi pemakaman pun diperbolehkan untuk melakukan solat jenazah terlebih dahulu. Seperti itu ya Sir. Terima kasih jurnalis Kompas TV Najla Viva atas informasinya dari Bandung, Jawa Barat. Selamat menikmati. Terima kasih.